Pemirsa sebanyak 164 rumah terdampak angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebagian besar rumah warga rusak pada bagian atap. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Angin puting beliung kembali melanda wilayah Kecamatan Garut Kota. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan tiupan angin merusak sejumlah fasilitas toko dan menimpa sejumlah kendaraan di Jalan Ahmadiyani. Angin puting beliung juga merusak sejumlah rumah di kawasan Kelurahan Ciwalen. Akibat peristiwa alam ini, sedikitnya 164 rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Kerusakan rata-rata menimpa bagian atap hingga mengakibatkan kebocoran saat terjadi hujan. Warga RW 10 Kelurahan Ciwalen merupakan daerah terdampak paling parah. Selain membersihkan puing bangunan, warga juga memperbaiki atap yang roboh sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Kemarin pasca terjadi angin puting beliung, yang terjadi sekitar pukul 13.30. Kebetulan lokasi yang terdampak ada di beberapa RW, khususnya di tujuh RW yaitu RW 8, RW 9, RW 10, RW 11, 12, dan 13, 14. Di situ jumlah yang terdampak dari ringan atau yang berat juga ada sekitar 164 kakak, kalau jiwa 614 jiwa yang terdampak. Rata-rata kerusakannya bagian apa aja? Rata-rata kerusakannya kebanyakan bagian atap. Para korban yang terdampak kini butuh penanganan darurat dari pemerintah, mulai dari pakaian, tempat tidur, makanan, hingga terpal untuk menutup sementara rumah mereka yang roboh. Dari Karu Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Sumanteri melaporkan.